Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa lagi dengan Pora Aja Channel Dalam video kali ini, saya bukan upload masalah construction Tapi saya akan berbagi tips cara baju gamis yang kependekan Dan perutnya agak sempit Jadi saya dalam video ini guys, akan membagikan video cara membesarkan baju yang bagian perut kecil Dan kecingkerangan, artinya akan memanjangkan baju gamis yang terlalu kecil ya guys Biasa orang kebanyakan mengecilkan baju Tapi ini akan membesarkan baju yang kependekan, yang perutnya terlalu kecil ya guys Oke, simak videonya oke, jika dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, teman-teman Kali ini ikut channel Mereka terlihat ya teman-teman Ini adalah permaganis yang menggantung ya teman-teman Jadi ini saya akan Seperti ini Saya sudah melindungi ya teman-teman Dan semuanya sampai sini ya teman-teman Sampai ke tiap sebelah atas Seperti ini ya teman-teman Saya akan menyambungkan sebelah sini Dan juga sebelah sini ya teman-teman Untuk gamis menggantung yang kira-kira kurang panjangnya 3 atau 4 cm bisa Apa itu Solusinya biasanya seperti ini ya teman-teman Karena kalau kasih rempel Jelek ya teman-teman Jadi kalau misalnya menggantung sekitar 3 atau 4 cm Bisa seperti ini ya teman-teman Ini dikursi ya teman-teman Panjangnya badan Ini panjangnya 42 cm teman-teman Jadi motongnya 42 cm Lebarnya 42 cm Lebarnya Lebarnya sekitar 4 sampai 5 cm ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Ini saya akan menyambungkan bagian dadanya Teman-teman bagian badan seperti ini ya teman-teman Saya akan menyambungkan bagian badan seperti ini ya teman-teman Saya akan menyambungkan bagian badan seperti ini ya teman-teman 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 Sepertinya teman-teman ya Nanti saya akan jahitnya Lalu setelah ini dijahit teman-teman ya Saya akan menyambungkan bagian bagian dadanya Bagian dadanya Bagian dadanya ini yang kurang besar ya teman-teman Karena ini orangnya bilang Apa itu enggak muat kurang besar Jadinya ini saya akan mengukur dari bagian ini ketia ya teman-teman Sampai sini ya teman-teman ya Sampai sini teman-teman saya bawah sini ya teman-teman ya Sampai sini Oke teman-teman ini untuk bagian ketiaknya Trembungannya Seperti ini ya teman-teman ya Bentuknya ya Jadi sebelah sini segitiga ya teman-teman Ini untuk bagian ketia ketia ya teman-teman Dan ini bagian berdiri ya teman-teman ya Tapi first time Kita jahit ini dulu Nanti baru kita sambungkan yang ini ya teman-teman ya Oke jika kita teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman setelah seperti ini Kita jahit masuk seperti ini ya teman-teman ya Kita jahit ke dalam ya teman-teman Kita jahit ke dalam ya teman-teman 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 ya teman-t selamat menikmati lakukan yang sama sisi sebelahnya temen-temen ya seperti ini kita gunting seperti ini selamat menikmati oke teman-teman sudah seperti ini saya sekarang akan menyumbungkan bagian ini ya teman-teman ini bagian ketiak ya teman-teman pasal bangga seperti ini ya teman-teman ya oke teman-teman sekarang siap-siap seperti ini ya teman-teman ya dan tinggal menjadinya teman-teman ya sekarang siap-siap menjadinya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah siap ya teman-teman seperti ini ya teman-teman hasilnya ya teman-teman dan sekarang saya akan read sebelah sisi sisinya ya teman-teman ya lakukan sama ya teman-teman ya oke teman-teman setelah seperti ini ya teman-teman sudah siap ya teman-teman ya jadinya lebar teman-teman seperti ini lebih lebar seperti ini ya teman-teman sekarang saya akan menggabungkan bagian ini dan bagian apa itu bagian bawahnya teman-teman ya semoga bagian nanti seperti ini ya teman-teman kita ukur dulu teman-teman keluarnya dulu ya oh ya teman-teman ini karena seperti ini ya teman-teman ya enggak sama jadi kita sekalian dulu sebelah sini ya teman-teman sekalian sebelah kanan dan keringnya dulu ya teman-teman ya kita sekalian sebelah kanan sekitar seperti ini ya teman-teman ya kita sekalian dulu sampai sampai macam seperti ini ya teman-teman ya saya akan keringnya nanti baru kita sambungkan ya teman-teman ya semoga 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 selamat menikmati oke teman-teman seperti ini kita belir dulu baru nanti kita sambungkannya teman-teman ya oke teman-teman sudah saya beras ya teman-teman sekarang saya akan menyembungkannya teman-teman seperti ini teman-teman pastikan ini tengah-tengah ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke teman-teman seperti ini pas tengah-tengah seperti ini teman-teman kurang lebih ini juga ya teman-teman seperti ini teman-teman akan membersih ya teman-teman oke teman-teman hasarnya seperti ini ya teman-teman ini lebih jadinya lebih besar dan lebih panjang ya teman-teman ini lebih besar lebih lebar ya teman-teman ya dan juga lebih panjang ya teman-teman ya oke teman-teman demikian dari saya pemungkian channel membagikan tutorial membesarkan dan juga memanjangkan baju gamis yang terlalu sempit dan kurang panjang atau menggantung ya teman-teman ya atau cengkerang ya teman-teman semoga bermanfaat teman-teman terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati